Cersil kisah tiga negara jilid tempat puluh tiga. Utusan itu dijamu dengan sebuah perjamuan dan diundang untuk beristirahat di rumah peristirahatan negara, di sana keluarga dari pejabat-pejabat yang mengikuti Guan Yeu menanyakan bagaimana kabar keadaan ayah, suami dan anak-anak mereka. Lebih lagi mereka juga menitipkan surat kepada utusan itu. Inti seluruh surat ini adalah untuk mengabarkan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak kekuarang suatu apapun. Ketika meninggalkan kota utusan itu ditemani oleh Lumeng sampai ke batas kota sebelum meninggalkannya. Ketika kembali ke pasuaknya, dia menyampaikan pada Guan Yeu apa kata-kata Lumeng dan dia menceritakan bahwa keluarga dari para bawahannya dan keluarganya juga baik-baik saja dan dirawat dengan baik. Walaupun begitu, hal ini tidak cukup memuaskan Guan Yeu. Guan Yeu berkata, hal ini hanyalah taktik agar mendapatkan popularitas dan juga dukungan. Pemberontak itu. Jika aku tidak dapat membunuh ketika aku hidup maka aku pasti akan membunuhnya setelah aku mati. Amarah ku T.D.K. akan reda sebelum ini terjadi. Utusan itu kemudian segera membagi-bagikan surat dari sana keluarga pasukan Guan Yeu. Mereka semua membaca bagaimana baiknya Lumeng memperlakukan mereka semua dan hal ini membuat semangat bertempur pasukan Guan Yeu melemah. Guan Yeu memimpin pasukan untuk menyerang Jingzhou tetapi hari demi hari banyak orang disersi dari pasukannya dan lari ke Jingzhou. Karena hal ini Guan Yeu menjadi sangat kesal dan dia merasa sedih. Suatu hari tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang dan ada pasukan memblokade jalannya. Mengapa kau tidak menyerah? Temanku tanya pemimpin pasukan itu, Jiang Kin. Dapatkah aku menyerah pada pemerontak? Aku adalah pelayan dari Han dan pemimpin pasukan teriak Guan Yeu penuh emosi. Guan Yeu langsung menerjang maju dengan goloknya, tetapi Jiang Kin memang tidak ingin bertarung. Dia hanya melayani 2-3 jurus saja sebelum lari. Guan Yeu mengikuti, dan setelah cukup jauh dia sampai di suatu jalan dan bertemu dengan Hong Dang. Zhou Tai juga muncul dari sisi yang lain. Segera Jiang Kin memutar kembali dan kali ini dia menuju arah Guan Yeu. Tiga pasukan ini segera menyerang pasukan Guan Yeu secara berasama-sama, namun karena kewalahan akhirnya Guan Yeu mundur. Belum dia pergi jauh, dia melihat beberapa orang membawa bendera putih bertuliskan, Penduduk Jing Zhuo, mereka meneriakan kata-kata, seluruh penduduk Jing Zhuo telah menyerah. Guan Yeu ingin memotong dan membelah orang-orang itu satu persatu, tetapi tiba-tiba terlihat dua pasukan yang dipimpin oleh Ding Feng dan Ksuseng tiba. Jiang Kin juga muncul dari arah belakang pasukan Guan Yeu. Mereka semua membunyikan genderang perang yang membuat bumi serasa bergetar. Guan Yeu menyadari bahwa dirinya terkepung. Hal ini JG makin diperparah, dia melihat pasukannya makin berkurang setiap saat. Dia bertempur hingga malam hari dan dia melihat bahwa di atas bukit di sana, banyak penduduk memanggil kakak, ayah, putra dan saudara-saudara mereka. Hal ini membuat hati pasukannya menjadi lemah dan satu demi satu berlarian menuju kepada keluarganya yang memanggil. Akhirnya dia hanya mempunyai sekitar 3.00 orang prajurit saja yang tersisa dan dengan mereka dia bertempur sampai hari menjelang pagi. Kemudian tiba-tiba terdengar lagi teriakan, kali ini Guan Ping dan Lia Ohwa lah yang datang membawa pasukan untuk membantu dirinya. Hati para pasukan telah melemah. Kita harus mencari tempat bertahan sambil menunggu bantuan datang. Di dekat sini ada benteng Mai Cheng, kecil tetapi cukup mudah dipertahankan. Mari kita berkemah di sana, Guan Ping berkata pada ayahnya. Guan Ye U setuju dan dengan pasukannya yang telah kelelahan dia secepat mungkin pergi ke tempat itu. Pasukan yang berjumlah tidak sampai seribu prajurit itu dibagi menjadi empat bagian yang masing-masing menjaga satu sisi benteng. Zhao Le'i berkata, tempat ini dekat dengan Sang Yong di mana Meng Da dan Liu Feng berjaga. Kita harus mengirim utusan untuk meminta bantuan pada mereka. Jika pasukan mereka dapat tiba di sini kita pasti dapat bertahan sampai pasukan besar dari Su tiba. Tetapi tiba-tiba pasukan Wu tiba di tempat itu dan segera mengepung kota. Siapa yang berani untuk mencoba melalui kepungan ini untuk pergi ke Sang Yong meminta bantuan tanya Guan Ye U. Aku akan pergi, jawab Lia Ho Hoa. Dan aku akan menyertaimu melalui pengepungan ini, kata Guan Ping. Guan Ye U menulis sebuah surat di mana Lia Hoa menyembunyikannya di badannya. Setelah dia mempersiapkan segala sesuatunya, dia berkuda keluar benteng bersama Guan Ping dan pasukannya. Pemimpin pasukan Wu, Jing Feng berusaha untuk mencegahnya melarikan diri, tetapi Guan Ping berserta pasukannya melawan mati-matian dan berhasil membuka jalan untuk Lia Hoa. Akhirnya Lia Hoa berhasil pergi dan dalam satu malam dia tiba di Sang Yong. Sementara itu setelah berhasil membuka jalan bagi Lia Hoa, Guan Ping segera kembali dan mereka kemudian menutup rapat dua pintu gerbang benteng. Setelah berhasil merebus Sang Yong, Liu Feng dan Meng Da menjaga tempat itu. Liu Feng dianggap menjadi gubernur jenderal dan bersama Meng Da, mereka mengatur urusan pemerintahan daerah itu. Ketika mereka mendengar berita kekalahan Guan Iyeu, mereka berdiskusi apa yang harus dilakukan. Ketika Lia Hoa tiba dia langsung diizinkan memasuki kota dan bertemu dengan mereka. Lia Hoa menceritakan mengenai kisahnya dan memberikan surat permohonan bantuan Guan Iyeu. Kata Lia Hoa, pasukan Guan Iyeu sedang terdesak di Maiceng. Bantuan dari ibu kota masih cukup lama untuk dapat tiba di sana. Jadi aku diutus untuk meminta bantuan kalian. Aku harap kalian segera berangkat dari Sang Yong secepat mungkin, karena penundaan akan dapat berakibat fatal. Liu Feng berkata, Tuan, beristirahatlah di tempatku untuk sementara. Kami akan memikirkan beberapa hal terlebih dahulu. Akhirnya Lia Hoa pamit dan kedua pemimpin itu membicarakan masalah ini. Liu Feng berkata, ini adalah kabar buruk, apa yang harus kita lakukan? Wu sangat kuat, sekarang mereka mengontrol seluruh wilayah Jingzhou kecuali Maiceng ini. Kau cao sedang berada di perbatasan luo yang dengan 500 ribu prajuritnya dan kita tidak mungkin mampu menahan dua kekuatan besar ini. Aku pikir kita TDK boleh menggerakkan pasukan. Aku tahu mengenai hal ini. Tetapi Guan Iyeu adalah pamanku dan aku tidak dapat duduk diam saja tanpa mencoba menyelamatkannya. Jadi kau menganggapnya paman tetapi aku pikir dia tidak menganggapmu sebagai keponakan. Ketika pangeran Han Zheong mengangkatmu sebagai anak, Guan Iyeu menentangnya. Dan setelah pangeran menerima gelarnya itu dan akan mengangkat putra mahkota, aku mendengar dia berkonsultasi dengan Zuge Liang yang berkata bahwa masalah itu adalah masalah keluarga dan harus mereka yang memutuskan. Kemudian pangeran meminta saran Guan Iyeu. Apakah Guan Iyeu menominasikan dirimu? Tidak sama sekali. Kau hanyalah anak angkat dan oleh karena itu tidak berhak untuk diperhitungkan dalam suksesi kekuasaan. Lebih lagi, Guan Iyeu selalu menyarankan agar kau ditugaskan di tempat yang jauh sehingga tidak menyebabkan masalah. Hal ini sudah diketahui oleh umum dan aku cukup terkejut kau tidak menyadarinya. Tetapi hari ini kau mau untuk mengambil resiko besar hanya untuk orang yang tidak mengakui siapa dirimu. Walaupun yang kau katakan benar, tetapi apa jawaban yang dapatku berikan padanya tanya Guan Ping. Cukup katakan bahwa masalah di kota ini belum diselesaikan dan kau tidak berani bertindak karena takut kehilangan daerah ini. Liu Feng menerima saran koleganya itu dan dia memberitahukan pada Liao Hua yang sangat kecewa. Dia segera bersujud dan menyembah ke lantai hingga kepalanya beradar memohon agar mereka mau membantu Guan Iyeu. Jika kau bertindak seperti ini maka ini pasti akhir dari Guan Iyeu teriak Liao Hua. Apakah kau pikir secangkir air dapat memadamkan seluruh kereta yang terbakar api? Kata Mengeda, cepatlah kembali dan bersabarlah menunggu bantuan dari ibu kota. Liao Hua memohon lagi tetapi kedua komandan itu tidak memperdulikannya. Liao Hua melihat bahwa tidak ada gunanya untuk terus memohon dan dia berpikir bahwa Kera terbaik adalah secepatnya pergi menuju Changdu. Dia keluar dari kota sambil memaki-maki kedua komandan itu dan segera berangkat ke ibu kota. Dia berkuda tak henti duanya selama lima hari lima malam tanpa beristirahat atau berhenti sampai akhirnya kudanya mati kelelahan. Guan Iyeu dari bentengnya masih mengharapkan datangnya bantuan. Dia sekarang sungguh khawatir dan sedih. Pasukannya sekarang berjumlah hanya beberapa ratus orang saja, sebagian besar lainnya terluka dan bahan makanan menipis dengan cepat. Kemudian seseorang datang ke pinggir tembok kota dan memohon diizinkan bertemu dengan Guan Iyeu. Dia diizinkan memasuki kota seorang diri. Dia adalah Zugejin. Aku datang atas perintah tuanku, Adipati Wu, untuk membantumu memilih jalan yang bijak. Dari zaman dahulu kala selalu diketahui bahwa seorang pendekar harus tunduk kepada keadaan. Daerah Jingzhou dengan sembilan daerah dan empat dua kotanya telah dikuasai oleh tuanku dengan pengecualian kota Cil ini. Sekarang aku tahu bahwa kau tidak memiliki lagi bahan makanan, juga tidak ada bala bantuan dan tempat ini akan jatuh cepat atau lambat. Oleh karena itu jenderal, kenapa kau tidak mendengar saranku dan bergabunglah dengan Wu? Kau akan dijadikan gubernur di Jingzhou dan kau akan dikembalikan di tengah-tengah keluargamu. Aku harap kau mamu mempertimbangkan hal ini. Guan Iyeu menjawab dengan cukup tenang, aku hanyalah seorang prajurit biasa dari desa di Jiliang, tetapi tuanku dan aku telah menjadi saudara. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Jika kota ini jatuh, maka hanya kematianlah jalan keluarku. Batu giyok mungkin pecah, tetapi kecemerlangannya tidak akan punah. Tubuhku mungkin hancur tetapi namaku akan tetap hidup di dalam sejarah. Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi, tinggalkanlah kota ini. Aku akan melawan sangkuan sampai akhir. Tuanku ingin berteman denganmu seperti Kin dan Jin di masa lalu, sehingga kita dapat bekerjasama menghancurkan Cao Cao dan mengembalikan Han. Ini adalah idenya dan kenapa kau tetap memilih jalan yang salah? Ketika Zuge Jin menghentikan perkataannya, Guan Ping yang berada di sisi-sisi ayahnya segera mengeluarkan pedang untuk membunuhnya tetapi ayahnya menjegahnya. Ingatlah bahwa dia memiliki seorang kakak di Su yang membantu pamanmu, kau akan menyebabkan masalah keluarga jika kau membunuhnya. Guan Ye Wu lalu memerintahkan pelayannya untuk membawa Zuge Jin keluar. Zuge Jin pergi dengan wajah ketakutan. Ketika dia sampai kepada tuannya, dia menceritakan apa yang dikatakan Guan Ye Wu. Dia memang sungguh-sungguh orang yang setia. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang tanya sangkuan. Seorang peramal mengatakan bahwa Guan Ye Wu akan pergi ke tempat yang jauh. Lalu sangkuan bertanya pada Lumeng, jika dia pergi ke tempat yang jauh, bagaimana kita dapat menangkapnya? Ramalan ini sesuai dengan rencanaku. Bahkan jika Guan Ye Wu memiliki sayap dan terbang ke langit, dia tidak akan lolos dari jaringku kali ini, jawab Lumeng. Jatuhnya Jing Zhou, Liu Bees membalaskan dendam. Lumeng berkata pada sangkuan mengenai rencananya menangkap Guan Ye Wu. Guan Ye Wu hanya tinggal memiliki pasukan yang kecil dan dia tidak akan berani untuk melalui jalan besar. Di utara Mai Cheng ada jalan kecil dan dia pasti akan berusaha melewati tempat itu. Oleh karena itu kau harus menempatkan jebakan di sana kira-kira 10 li jauhnya dari kota, tetapi Janagan hentikan dia di sana. Biarkan dia lewat dan terus serang dia dari belakang. Dengan begitu dia akan terpaksa menuju Linjo. Di sini kita harus menempatkan pasukan penyergap dan kawakan menangkapnya. Untuk sekarang ini seranglah kota dari segala sisi tetapi biarkan sisi utara terbuka. Sebelum menjalankan rencana ini, San Kuan memerintahkan Lu Fan untuk meramal. Lu Fan melakukannya dan berkata, musuh akan pergi melewati jalur barat laut dan dia akan tertangkap pada malam hari itu sebelum tengah malam. Z. Ha Uran diperintahkan untuk melakukan penyergapan pertama dan Pan Zheng yang kedua. Semua pasukan yang dikirim adalah veteran perang. Ketika Guan Ye U mengumpulkan seluruh prajuritnya di Maicheng dia hanya mempunyai 3.00 orang saja. Makanan telah habis dan pada malam harinya pasukan Wu datang mendekat ke kota dan memanggil nama teman-teman mereka yang ada di dalam. Banyak dari mereka yang bertahan segera menuruni tembok dan melakukan desersi sehingga makin mengurangi pasukan Guan Ye U. Tidak ada pasukan bantuan yang terlihat dan Guan Ye U sudah putus asa menghadapi hal ini. Lagi dia berkata pada Wong Fu, aku menyesal tidak mendengarkan nasihatmu yang bijak itu. Sekarang apa yang harus kulakukan? Aku pikir bahkan jika Luang hidup kembali, dia pun tidak dapat berbuat banyak dalam situasi seperti ini, jawab Wong Fu sambil menangis. Kata Zhao Lui, Liu Feng dan Mengda pasti memutuskan untuk tidak mengirimkan bantuan dari Sang Yong. Aku rasa kita harus meninggalkan tempat ini dan mencoba pergi ke Yizhou. Di sana kita akan mengumpulkan tentara dan setelah itu kita dapat mencoba peruntungan kita sekali lagi dalam merebut tempat ini. Aku setuju denganmu bahwa itu adalah langkah terbaik saat ini, kata Guan Ye U. Lalu dia pergi menaiki tembok kota dan mengamati keadaan daerah sekitar. Dia melihat bahwa pengepungan musuh terlemah adalah di sebelah utara, dia memanggil beberapa penduduk asli daerah sana dan menanyakan mengenai keadaan alam sekitar daerah itu. Mereka menjawab, hanya ada jalan-jalan kecil saja di sekitar sini tetapi jalan-jalan itu menuju ke daerah Sungai Barat. Kita akan pergi melewati tempat itu malam nanti, jawab Guan Ye U. Wen Fu menetang usul itu dan berkata, Jenderal, kau pasti akan masuk dalam jebakan musuh. Jalan utama tampaknya lebih aman. Mungkin memaang akan ada jebakan, tetapi apakah kau kau pikir aku takut dengan hal itu, jawab Guan Ye U. Perintah segera diberikan untuk berangkat. Setidaknya kau harus berhati-hati, Jenderal. Aku akan menjaga tempat ini sampai akhir. Aku hanya memerlukan seratus tentara saja. Dan kami semua tidak akan pernah menyerah. Hanya saja aku harap, Jenderal, kau akan segera mengirim pasukan bantuan secepat mungkin, Wang Fu berkata. Mereka berdua berpisah dengan berlinang air mata. Wen Fu dan Zhou Chang tetap berada di Mai Cheng untuk menjaganya. Guan Ye U, Guan Ping dan Zhao Le'i bersama pasukan kecil meraak bergerak menuju gerbang utara. Guan Ye U dengan golok naganya berada di depan. Kira-kira setelah 15 li jauhnya antara dia dan kota mereka sampai di sebuah tempat dengan tebing tinggi. Ketika melewati tempat itu tiba-tiba bunyi genderang perang bertabuhan dan kemudian banyak suara teriakan prajurit. Segera kemudian pasukan besar dengan Z.H. Uran sebagai pemimpinnya muncul. Dia segera menerjang maju dan memanggil Guan Ye U, Guan Ye U, Janagan lari. Menyerahlah dan kau akan ku biarkan hidup. Tetapi Guan Ye U memacu kudanya untuk membunuh Z.H. Uran. Z.H. Uran segera melarikan diri karena ketakutan. Guan Ye U mengikuti dia sampai tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dan genderang perang lagi. Dia terkejut dan tiba-tiba pasukan Wu bermunculan dari segala penjuru. Guan Ye U lalu bertempur sekuat tenaga bersama sisa pasukannya dan berhasil membuka jalan menuju Linjo. Z.H. Uran datang dari belakang dan mengejar pasukan Guan Ye U yang kabur sehingga hanya tersisa kurang dar 50 orang prajurit Guan Ye U. Tidak jauh beberapa kali kemudian, bunyi genderang perang terdengar lagi dan kali ini adalah Pan Zheng pemimpinnya. Guan Ye U langsung menerjang ke arahnya dan melawannya, Pan Zheng lari hanya setelah beberapa jurus. Walaupun begitu Guan Ye U melihat bahwa pasukan musuh terlalu banyak dan dia bersama pasukannya yang tersisa pergi ke arah pegunungan. Guan Ping mengikuti dari belakang dan dia mengabarkan sebuah berita duka, Zau Lui telah tewas di dalam pertempuran. Guan Ye U sangat sedih dan memerintahkan anaknya untuk segera membawa sisa pasukannya pergi. Kira-kira pasukan Guan Ye U hanya tersisa 10 orang saja ketika mencapai Zuxi, sebuah tempat dengan pegunungan di sisi-sisi-sisinya. Kemudian di sana mereka bertemu lagi dengan pasukan penyergap. Tetapi kali ini pasukan penyergap itu tidak membawa pedang maupun panah, mereka membawa tali dan jaring. Terperangkap dalam keadaan ini, pasukan Guan Ye U tidak dapat berbuat banyak. Guan Ye U mencoba melawan sekuat tenaga, tetapi tiba-tiba kudanya terjatuh dan melemparkannya dari sadelnya. Pada saat yang sama, Mazong segera menahan kuda Guan Ye U dan menariknya. Guan Ping menerjang ke arah Guan Ye U untuk menolongnya, tetapi sebelum diadapet berbuat sesuatu, para prajurit U telah menjatuhkan dirinya dan mengikatnya. Guan Ye U yang terjatuh JG langsung diikat dengan tali dan dibungkus dengan jaring, golok naganya dibawa oleh pan Zeng. Akhirnya kedua Guan, ayah dan anak tertangkap oleh pasukan Wu. Walaupun begitu, selama proses penangkapan ini, lebih dari 500 prajurit Wu tewas dan 2.000 lainnya terluka. San Guan sangat senang dengan keberhasilan rencananya. Pada pagi harinya, dia mengumpulkan semua bawahannya di dalam tendanya untuk menanti kedatangan tawanannya itu. Tidak lama kemudian, Mazong datang dengan membawa Guan Ye U dan Guan Ping. Aku telah lama ingin berteman denganmu. Aku kagum dengan kegagahan dan kebajikanmu. Sekarang aku ingin menawarkan persekutuhan denganmu, jika kau mau maka kau dan anakmu akan ku gebaskan. Aku harap kau mau bergabung denganku, pinta sangkuan. Tetapi Guan Ye U menjawab dengan kasar, kau bocah bermata biru. Kau tikus berjanggut ungu. Aku telah melakukan sumpah di bawah pohon persik dengan saudara-saudaraku untuk menjunjung tinggihan. Pikirmu aku mau untuk bergabung dengan pemberontak seperti dirimu. Aku sekarang menjadi korban dari rencana busukmu. Lebih baik kau hentikanlah omonganmu dan cepatlah bunuh aku. Dia benar-benar seorang pendekar dan aku sangat menyukainya. Aku akan memperlakukan dia dengan baik dan ku harap dia akan bergabung denganku. Apakah menurut kalian itu ide yang baik? Kata Menteri Zewoksian, ketika Chao Chao menahan orang ini, Chao Chao memperlakukan dia sangat baik. Chao Chao menjadikan dia adipati dan setiap tiga ek sehari Chao Chao mengadakan perjamuan. Chao Chao memberikan dia emas dan perak. Semua ini dilakukan untuk berharap agar dapat mempertahankannya di sisi-sisi dia. Tetapi Chao Chao gagal. Orang ini melalui gerbang-gerbang perbatasan dan membunuh enam jenderalnya di lima benteng perbatasan. Sekarang Chao Chao sangat takut akan dirinya dan hampir saja memindahkan ibu kota karena keganasan Guan Yeu. Sekarang dia berada di dalam kekuasaanmu, bunuhlah dia sekarang juga atau kau akan menyesal. Petaka akan menimpamu jika kau membiarkan dia hidup. San Guan memikirkannya untuk beberapa waktu. Kau benar kata San Guan tiba-tiba. Dan dia langsung memerintahkan hukuman penggal. Guan Yeu dan Guan Ting dibawa ke tengah perkemahan. Guan Yeu hanya tertawa saja ketika dibawa untuk dihukum mati. Al Gojo yang akan memanggalnya menjadi ketakutan ketika menatap Guan Yeu dan dia tidak berani untuk melaksanakan eksekusi itu, tidak ada prajurit biasa yang berani. Akhirnya Pan Zheng dengan menggunakan golok naga memenggal kepala Guan Yeu. Akhirnya kedua Guan, ayah dan anak berakhir nasibnya di saat yang sama pada musim dingin bulan ke-10 di tahun ke-24 masa Jan An atau tahun ke-29 masa pemerintahan Kaisar Ksian, tahun 2019 M. Guan Yeu berumur 54 tahun dan Guan Ping berusia 32 tahun. Akhirnya Guan Yeu telah tewas dan kudanya dikirim kepada San Guan yang memberikannya pada Mazong. Tetapi kuda merah itu hanya hidup untuk beberapa hari saja sebelum akhirnya menyertai tuannya yang telah bersamanya selama lebih dari 15 tahun. Dia menolak makan dan minum dan akhirnya mati. Di Mai Cheng, Wang Fu tiba-tiba bermimpi buruk. Dia terbangun, tulangnya terasa digin dan badannya bergetar. Dia berkata pada Zhou Chang keesokan harinya, Aku mendapat mimpi buruk di mana aku melihat tuan kita berlumuran darah. Aku ingin menanyainya tetapi aku terlalu takut. Semoga saja hal ini bukan pertanda buruk. Pada saat itu pasukan Wu datang ke tembok kota dan mengarak kepala Guan Yeu dan Guan Ping, ayah dan anak. Wen Fu dan Zhou Chang naik ke atas tembok untuk melihat apabila hal itu adalah benar-benar kepala kedua Guan. Setelah melihat mereka benar-benar yakin bahwa kepala itu adalah milik Guan Yeu dan Guan Ping. Wen Fu langsung menangis sedih sekali dan dia lalu meloncat dari tembok kota dan tewas. Zhou Chang berdiri di atas tembok istana lalu mengeluarkan pedang dan membunuh dirinya sendiri. Hari itu J.G.Mai Cheng jatuh ke tangan Wu. Wen Fu berusia 45 tahun dan Zhou Chang berusia 42 tahun ketika mereka meninggal. Eksekusi Guan Yeu telah membuat Sang Kuan mendapatkan seluruh wilayah Jingzhou. Dia kemudian memberikan prajuritnya hadiah dan mengadakan perjamuan besar di mana Lu Meng duduk sebagai tamu kehormatan. Sang Kuan lalu memberikan pidatonya, setelah lama menunggu, keinginan hatiku akhirnya terpenuhi melalui temanku Lu Meng. Lu Meng lalu membungkuk tanda memberi hormat dan kemudian Sang Kuan melanjutkan, Zhou Yeu lebih hebat dari kebanyakan manusia dan dia mengalahkan Cao Cao di Cibi. Sayang, dia meninggal terlalu cepat. Lu Su kemudian mengantikan dirinya dan dia menciptakan landasan untuk menciptakan suatu kekaisaran besar bagi Wu. Ketika Cao Cao datang untuk menguasai Wu dan semua orang menyuruhku untuk menyerah dia menasehatiku untuk melawan. Dia hanya berbuat satu kesalahan yaitu. Membiarkan Liu Beis menempati Jingzhou. Sekarang, hari ini Lu Meng telah mengantikan mereka semua dan dia berhasil melebih semua pendahulunya. Kemudian Sang Kuan mengisi cawannya dan dia yang menyerahkan cawan itu kepada Lu Meng. Lu Meng mengambil cawan itu dan dia mengangkat gelas, tetapi tiba-tiba dia berbah. Dia melemparkan cawan itu ke lantai dan lalu mencengkram sangkuan serta berteriak, kau bocah bermata biru. Kau tikus berjanggut ungu. Apakah kau masih mengenali diriku? Ketakutan melandai seluruh orang-orang itu, banyak dari mereka berusaha menyelamatkan tuan mereka yang telah dilempar ke lantai oleh Lu Meng. Yang Kerasukan Lu Meng sendiri duduk di kursi tuannya dan matanya menatap penuh hamarah. Setelah aku menghancurkan pemberontakan jubah kuning, aku pergi ke sana dan kemari selama 30 tahun. Sekarang aku telah menjadi korban rencana busukmu dan kau berhasil membunuhku. Hidup aku tidak berhasil mengoyak daging musuhku, dalam kematian aku akan menghabisi pemberontak. Aku bangsawan Hans Hou, Guan Ye Wu. Ketakutan dan kepanikan langsung melanda semua orang, San Kuan yang pertama sujud di hadapan Lu Meng dan diikuti oleh orang-orang lainnya di ruangan itu. Segera Lu Meng tiba-tiba meninggal dan darah keluar dari tujuh lubang di tubuhnya. Segera tubuh Lu Meng dikuburkan dengan layak. Lu Meng kemudian dianugerahi gelar gubernur Nan Jun dan bangsawan Chan Ling. Anaknya Liu Ba diangkat menjadi pejabat. Setelah kejadian ini San Kuan lalu hidup penuh ketakutan. Segera Zhang Zhao datang dari janya menyalahkannya karena kematiannya itu. Tuanku, pembunuhan Guan Ye Wu ini telah membawa petaka kepada kita. Kau tentu tahu mengenai sumpah di bawah pohon persik. Sekarang Liu Ba memiliki pasukan besar di barat, Zuge Liang sebagai penasehatnya dan juga Zhang Fei, Zhao Yun, Ma Chao dan Wang Zhong yang siap menjalankan setiap perintah. Ketika Liu Ba mendengar hal kematian ayah dan anak marga Guan ini maka dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalaskan dendam mereka. Aku takut bahwa kita tidak cukup kuat untuk menahan semua serangan ini. San Kuan mulai menjadi sangat ketakutan. Ya aku telah membuat kesalahan kecil. Tetapi hal itu telah terjadi, jadi apa yang dapat kita lakukan? Tanda tanya. Kau tidak perlu takut, aku memiliki rencana untuk membuat mereka tidak menyerang kita dan menjaga Jing Zhao tetap aman. Apa rencanamu tanya San Kuan? Kau Chao dan pasukannya ingin mengusai seluruh kekaisorannya. Jika Liu Ba ingin membalas dendam maka dia akan bersekutu dengan Cao Chao dan mereka akan menyerang selatan. Oleh karena itu aku sarankan kita mengirim kepala Guan Yeu kepada Cao Chao sehingga seolah-olah terlihat bahwa Cao Chao lah yang merencanakan semua hal ini. Hal ini akan membuat Liu Ba menyerang Cao Chao dan bukan kita. Setelah mempertimbangkan semua hal aku rasa ini adalah jalan terbaik. San Kuan setelah memikirkannya lalu setuju dan dia mengirim kepala Guan Yeu di dalam kotak kepada Cao Chao sesegera mungkin. Tubuh Guan Yeu dimakamkan di sekitar daerah Yang Zhao di sebelah Tenggara Jing Zhao. Pada saat ini pasukan Cao Chao telah kembali ke Luoyang dari Mopo. Ketika dia mendapatkan kepala Guan Yeu, hatinya sangat lega. Kata dia, akhirnya Guan Yeu telah mati. Sekarang aku dapat tidur dengan tenang di malam hari. Tetapi si Maya Yeu melihat ada siasat di balik hal ini dan dia berkata, ini adalah siasat untuk mengalihkan petaka dari Wu. Apa maksudmu? Bagaimana caranya? Tanya Cao Chao. Sumpah di bawah pohon persi telah mengikat tiga saudara menjadi satu dalam hidup dan mati. Sekarang Wu takut pembalasan dendam dari Su sehingga mereka mengirim kepala Guan Yeu kepadamu untuk berharap agar Su menyerang kita. Setelah itu dia akan mencari Care untuk menguasai keadaan ketika kita dan Su sedang berselisih. Kau sangat benar, temanku. Dan bagaimana caranya agar kita dapat lolos dari petaka ini tanya Cao Chao. Aku pikir caranya cukup mudah. Kau memiliki kepala Guan Yeu, buatlah dari kayu badan dari Guan Yeu kemudian kau kuburkan kepala dan badan kayu itu dengan Care seperti jika seorang menteri besar kekaisaran dikuburkan. Ketika Liu Beis mendengar hal ini maka dia akan mengarahkan kebenciannya pada sangkuan. Jika kau lihat, maka tidak peduli siapapun yang menang maka kitalah yang akan mendapatkan keuntungan. Cao Chao senang mendengar solusi itu. Kemudian dia memerintahkan utusan itu untuk datang dengan kotak kayu itu. Ketika dia buka, dia melihat wajah Guan Yeu tepat seperti sebagaimana dia mengingat rupa Guan Yeu. Kemudian Cao Chao tersenyum dan berkata, Aku harap kau baik-baik saja sejak terakhir kita bertemu, Guan Yeu. Tiba-tiba mulut Guan Yeu terbuka dan matanya menatap tajam. Cao Chao langsung jatuh dan dia memuntahkan darah karena terkejut. Mereka semua yang ada di sana segera membantu dia bangun dan tidak lama kemudian setelah lebih tenang dia berkata, Jenderal Guan benar-benar seorang dewa. Utusan yang membawa kepala Guan Yeu menceritakan mengenai kejadian yang menimpa Lu Meng dan Sangkuan. Cao Chao yang dipenuhi ketakutan segera mengadakan upacara untuk menghormati Guan Yeu. Tubuh kayu dan kepala Guan Yeu dikuburkan gerbang selatan dengan ker-ker seperti menguburkan seorang pangeran. Setiap pejabat dari berbagai tingkatan hadir di dalam upacara itu. Di dalam upacara itu Cao Chao sendiri sujud di depan peti mati Guan Yeu dan dia menuangkan tiga cangkir arak untuknya. Dia juga memberikan gelar pangeran Jang Zho kepada Guan Yeu dan menunjuk agar kuburannya dijaga. Kemudian utusan itu dikirim balik ke Lu. Sekarang arwah Guan Yeu tidak pergi ke alam lain, tetapi dia tetap berada di bumi ini sampai suatu kali tiba di Dangyang di sebuah bukit yang terkenal bernama Puncak Matu Air Giok. Di sana hidup seorang pertapa yang namanya adalah Kedamaian Kekal. Dia sebelumnya adalah seorang pendeta di Kudil Penjaga Negara di perbatasan Sungai Si. Di dalam perjalanannya dia akhirnya sampai ke tempat ini. Di sana dia membangun gubuk kecil dan melakukan meditasi untuk menemukan Tao. Dia memiliki seorang murid yang meminta sedekah untuk mencukupi kehidupannya yang sangat sederhana. Pada suatu malam tepat di tengah malam, bulan purnama bersinar dengan sangat terangnya. Pendeta ini sedang bermeditasi di tengah keheningan malam. Tiba-tiba dia mendengar suara besar berteriak, Berikan kembali kepalaku. Berikan kembali kepalaku. Tanda seru. Pendeta ini kemudian melihat sesosok pria duduk di atas kuda merah. Di tangannya ada golok yang bersinar seperti golok naga hijau. Lalu ada dua orang jenderal lainnya yang berada di belakangnya, masing-masing di sisi-sisinya. Yang di kiri memiliki wajah putih dan yang di kanan memiliki wajah kasar dengan janggut ikal. Dan mereka mengikuti kemanapun orang yang memegang golok itu pergi. Mereka mengambang di udara yang kemudian sampai di puncak gunung itu. Pendeta itu kemudian mengenali dia sebagai Guan Yeu, Lalu dia berkata, dimanakah Guan Yeu arwah itu pun mengerti dan dia turun dari kudanya. Dengan membungkuk memberi hormat, Arwah itu berkata, siapakah guruku ini, dan siapakah nama pendetanya. Ketika berada di kulil penjaga negara di tepi sungai si. Aku pernah melihatmu, cuan jenderal. Dan aku tidak mungkin melupakan wajahmu, jawab pendeta itu. Aku sangat bersyukur atas bantuan yang pernah kau berikan itu. Nasib buruk telah menimpaku dan sekarang aku sudah tidak hidup lagi. Aku ingin memohon kau memberikan petunjuk pada diriku menunjukkan jalan kemuliaan. Kita tidak usah membicarakan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu maupun hal-hal benar yang terjadi sekarang. Kejadian yang terjadi kemudian adalah akibat perbuat yang dilakukan sebelumnya. Aku tahu lu meng telah meluka dirimu dan kau berteriak meminta kepalamu. Tetapi siapa yang juga akan mengembalikan kepala-kepala korbanmu seperti Yan Liang, Wen Chou dan juga Komandan Lima Benteng? Segera Guan Yeu mengerti maksudnya, dia bersujud sebagai tanda terima kasih dan setelah itu kemudian bersama kedua penampakan lainnya menghilang. Setelah kejadian ini, Guan Yeu dan kedua arwah lainnya terus berada di daerah puncak gunung itu dan menjaga rakyat di sana. Karena terkesan dengan kebajikannya rakyat membangun sebuah kuil di puncak gunung itu di mana mereka mengadakan persembahan dan sesajin setiap musimnya. Setiap orang yang melakukan tugas besar dan berbahaya selalu memohon berkat dan perlindungan dari dirinya, dari pemburu sampai jenderal besar semuanya bersujud kepadanya. Dan suatu hari penampakan Guan Yeu terlihat kembali tetapi kali ini dia memiliki aura emas dan kepalanya telah berada kembali di badannya. Setiap orang di sana akhirnya menyembahnya menjadi dewa pelindung. Beberapa tahun kemudian seseorang menulis di atas dua pilar penyangga kuil itu. Tulisan yang pertama berbunyi wajah kasar tetapi memiliki hati yang jujur, mengendarai angin di atas kuda merah, laksana seorang kaisar. Tulisan yang kedua berbunyi, di dalam sinar lampu yang terang, membaca buku sejarah, percaya kepada golok naga hijau yang seperti bulan sabit, hati yang murni seperti langit biru yang cerah. Sementara itu di su, setelah menguasai Bazhou, Yezhou dan Hanzhong. Liu Beis kembali ke Chengdu. Fazeng lalu berkata, Pangeran, istrimu telah meninggal dan Lady Sansang Siang telah kembali ke rumahnya. Mungkin kalian juga tidak akan pernah berjumpa lagi. Oleh karena itu aku harap kau mau memilih seorang istri untuk mendampingimu sehingga semua hal menjadi seperti seharusnya di istana ini. Liu Beis lalu menyetujui usulan itu, Fazeng lalu melanjutkan, Wu Yei memiliki seorang adik, dia sangat cantik dan juga baik. Seorang ahli ramal mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seorang yang memperoleh kehormatan besar. Dia sudah dijodohkan dengan Liu Mao anak dari Liu Yan, tetapi Liu Mao mati ketika masih muda. Dia kemudian tetap tidak menikahi siapapun. Aku pikir akan sangat baik bagimu untuk mengambilnya sebagai istri. Aku rasa ini tidak sesuai dengan kebiasaan. Liu Mao dan aku berasal dari Marga Yaknesama. Jika menyangkut urusan ini apakah berbeda dengan pernikahan antara Raja Mudawan dengan Putri Huayeng di masa dinasti Zhou? Karena hal ini Liu Beis memberikan persetujuannya dan mereka ahlinya menikah. Lady Wu melahirkan dua orang putra bagi Liu Beis, yang tertua bernama Liu Yun dan yang muda bernama Liu Li. Sementara itu seluruh daerah Su menjadi makmur, daerahnya aman, pentram dan sejahtera. Kekayaan merupakan hal yang umum di daerah itu. Tanah-tanah pertanian di daerah itu sangat menghasilkan. Tiba-tiba datang utusan yang mengatakan bahwa Sang Kuan berusaha bersekutu dengan Guan Yeu melalui pernikahan anak-anak mereka. Dan Guan Yeu DGN kasar menolak usulan itu. Jing Zheuer berada dalam bahaya, panggilah kembali dan gantikan Guan Yeu, kata Zuge Liang. Kemudian utusan datang silih berganti mengabarkan laporan dari Jing Zheuer. Pada awalnya mereka mengabarkan berita baik, kemudian berita buruk. Kemudian Guan Xing datang mengabarkan bahwa ayahnya berhasil menenggelamkan tujuh divis pasukan Wei berkekuatan 150 ribu prajurit dan juga penangkapan Yeu Jin serta pemenggalan pangde. Kemudian datang lagi utusan membawa laporan bahwa Guan Yeu membuat menara pengawas di sepanjang sungai besar. Dan karena semua hal ini Li Ubi pun akhirnya menjadi tenang. Pada malam harinya, Li Ubi merasa bahwa badannya sangat panah dan dia tidak bisa tidur. Hatinya gelisah dan dia menjadi gusar akan hal ini. Malam itu dia terbangun dan kemudian membaca buku. Ketika dia mengantuk dan jatuh tertidur di meja belajarnya dia memimpikan ada angin dingin berhembus di ruangan itu dan hampir mematikan lilin. Ketika dia menutup jendela dan lilin kembali menjadi terang, dia melihat penampakan ada seseorang berdiri di ekat lampu itu. Siapakah kau, mengapa kau datang malam-malam begini ke ruangan ku tanya dia. Penampakan itu tidak menjawab dan Li Ubi mendekat untuk melihat siapa dia. Kemudian dia mengenali bahwa penampakan itu adalah adiknya, tetapi adiknya bertindak menghindar dan menjauh. Li Ubi berkata, adik, aku harap tidak ada masalah. Tetapi aku yakin pasti ada hal penting hingga kau datang malam-malam begini ke ruanganku. Dan mengapa kau menghindari diriku, kakakmu ini yang sangat menyayangi dirimu. Lalu penampakan itu menangis dan berkata, kakak, kirimlah tentara untuk membalaskan dendamku. Ketika Guan Yeu mengatakan itu, tiba-tiba angin dingin berhembus lagi ke ruangan itu dan penampakan itu pun menghilang. Kemudian Li Ubi terbangun dan menyadari itu hanyalah mimpi. Matahari pagi baru saja menjelang ketika dia bangun, dia merasa sangat khawatir dan terganggu. Lalu dia pergi ke istana utama dan di sana dia mengiring orang untuk mencari Zuge Liang. Segera Zuge Liang datang dan Li Ubi menceritakan mimpinya. Kau terlalu memikirkan Guan Yeu akhir dua ini, tuanku. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, jawab Zuge Liang. Tetapi Li Ubi tetap tidak dapat tenang dan Zuge Liang cukup sabar untuk menenangkan tuanya itu. Ketika Zuge Liang meninggalkan istana itu, dia bertemu Ksu Jang yang berkata, Zuge Hian Si, aku pergi ke tempatmu tadi untuk menyampaikan kabar yang sangat rahasia dan mereka mengatakan padaku bahwa kau berada di sini. Apa rahasiamu ini? Aku menerima laporan dari pengawal perbatasan bahwa Wu telah merebut Jing Zhou, Lu Meng telah merebutnya. Dan lebih lagi, Guan Yeu telah dipenggal. Aku datang untuk memberitahukan padamu mengenai hal ini. Aku telah melihat beberapa malam lalu di langit. Sebuah bintang besar telah jatuh di atas Jing Zhou. Dan aku tahu bahwa ada hal buruk terjadi pada Guan Yeu. Tetapi aku khawatir tuan kita akan terpengaruh, jadi ku minta kau rahasiakan hal ini. Mereka tidak tahu bahwa Li Ubi menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba Li Ubi segera menghampiri mereka dan dia lalu mencengkram Zuge Liang dan berkata, Kenapa kau menyembunyikan hal ini dari diriku? Kenapa? Zuge Liang lalu berkata, Tuanku, mohon sabarlah. Semua ini hanyalah kabar burung saja. Hal ini terlalu sulit untuk dipercaya. Kami harap kau tidak khawatir dan tenang. Dengan sumpah kami hidup bersama. Bagaimana aku dapat tetap hidup jika dia telah tiada jawab Li Ubi Eis? Kemudian kedua orang itu berusaha menenangkan tuan mereka semampu mereka. Tetapi ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba pengawal melaporkan kedatangan Maliang dan Ye Iji. Li Ubi Eis segera mengumpulkan seluruh pejabat dan memanggil kedua orang itu masuk. Maliang dan Ye Iji berkata, Jing Zhou telah hilang dan Guan Yeu memohon agar bala bantuan dikirim secepatnya. Surat yang ada di tangan mereka belum sempat dibacakan ketika tiba-tiba Liao Hua dengan wajah terbakar oleh panas teriknya matahari dan pakaian compang camping serta sepatu yang koyak dan kaki terluka karena dia berjalan kaki sepanjang hari sejauh ratusan Li akhirnya langsung masuk dan terjatuh di bawah anak tangga istana. Li Ubi Eis segera memerintahkan pengawal untuk membantunya, Liao Hua menuturkan kisahnya dengan bersujud dan menangis, dia menceritakan keadaan Guan Yeu yang kritis dan kisah penolakan Li Ufeng dan Mengde untuk mengirim bala bantuan kepada Guan Yeu yang terdesak di Maicheng. Berarti adikku telah tiada tangis Li Ubi Eis mendengar cerita Liao Hua. Jika benar kedua orang itu telah bertindak seperti itu maka kesalahan mereka masih terlalu besar jika hanya diberikan hukuman mati. Tetapi Tuan lebih baik tenangkan dirimu terlebih dahulu. Aku akan pastikan bahwa pasukaan akan siap dan kita akan mengirimnya untuk membantu Guan Yeu, kata Zuge Liang. Jika Guan Yeu telah tiada, maka aku tidak dapat hidup lagi. Esok hari aku sendiri akan memimpin tentara untuk pergi menyelamatkannya. Li Ubi Eis segera mengiring utusan menemui Zeng Fei di Langzhong dan memberinya perintah untuk menyiapkan 50 ribu prajurit berkuda dan 200.000 prajurit infanteri untuk segera berangkat. Sebelum hari menjelang malam prajurit pengintai dan utusan dua datang silih berganti melaporkan keadaan di Jingzhou dan akhirnya utusan terakhir tiba dan berkata, Guan Yeu berhasil sampai dilinju pada malam hari tetapi di sana dia ditangkap oleh Jenderal Dari Yu. Dia menolak untuk tunduk pada Sang Kuan dan akhirnya bersama Guan Ping dia dihukum mati. Mai Chang telah jatuh ke tangan Lu Meng, Jenderal Wang Fu dan Jenderal Zhou Chang bunuh diri di depan tembok kota. Ketika mendengar bencana terakhir ini, Li Ubi Eis langsung menangis keras sekali dan dia lalu memuntahkan darah sebelum akhirnya dia terjatuh dari singa sananya dan pingsan. Setelah mewariskan takhta, seorang pemimpin hebat menemui ajalnya. Li Ubi Eis yang memuntahkan darah dan pingsan setelah mendengar kematian kedua Guan akhirnya siuman setelah ditolong oleh pejabat-pejabatnya. Setelah dia sadar, Zuge Liang berkata, Tuanku, aku mohon jagalah kesehatanmu. Hidup dan mati telah diatur oleh langit. Guan Iye Ubi telah membawa petaka pada dirinya sendiri akibat keyakinan dan kesombongannya. Kau sekarang harus menjaga kesehatanmu untuk dapat membalaskan dendam. Ketika kami bersumpah di Taman Persik, kami berjanji untuk sehidup semati. Apalagi kenikmatan dari kekaya abdab kekuasaan setelah sekarang adikku telah tiada kata Li Ubi Eis. Pada saat itu putra Guan Iye U, Guan Xing datang dengan menangis. Ketika melihat pemuda ini, Li Ubi Eis juga menangis dan akhirnya pingsan lagi. Setelah beberapa saat dia sadar kembali, tetapi dia menghabiskan hari-hari dengan menangis dan memuntahkan darah. Selama tiga hari dia menolak semua makanan dan obat-obatan. Dia menangis terus sampai seluruh pakaiannya basah dan juga ada noda darah. Zuge Liang dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya tetapi dia tidak dapat ditenangkan. Aku bersumpah, aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama dengan sangkuan, Li Ubi Eis berkata. Dikabarkan bahwa kepala dari adikmu dikirimkan pada Cao Cao, tetapi Cao Cao telah menguburkannya dengan ker-ker seperti seorang pangeran yang dikuburkan, kata Zuge Liang. Kenapa dia melakukan hal itu tanya Li Ubi Eis. Karena sangkuan berpikir hal ini dapat menyebabkan kita menyerang Cao Cao. Tetapi Cao Cao dapat melihat rencana ini dan dia telah memakamkan adikmu dengan penuh hormat sehingga kemarahanmu akan kawarahkan keu. Aku ingin mengirim tentaraku untuk menghukummu dan melampiaskan amarahku, kata Li Ubi Eis. Jangan kau tidak boleh melakukan hal itu. Wu berharap kau menyerang Li dan Wei berharap kau menyerang Wu, setiap orang memiliki rencana masing-masing dan berupaya mengambil keuntungan dari hal ini. Akan sangat bijak jika kau TDK menggerakkan tentara. Buatlah masa berkabung bagi Guan Iye U dan tunggu sampai Li dan Wu berperang. Saat itu baru kau membalaskan dendam ini. Pejabat yang lain mendukung Zuge Liang dan Li Ubi Eis mendengarkan. Kemudian dia menjadi bersemangat lagi dan dia mulai mau makan lagi. Sebuah titah dikeluarkan agar setiap pejabat dan prajurit memakai pakaian berkabung. Li Ubi Eis juga melakukan upacara di gerbang selatan untuk memanggil arwah Guan Iye U pulang dan dia melakukan upacara penghormatan sehari penuh untuk Guan Iye U, adiknya itu. Di Luoyang, walaupun Cao Cao telah mengadakan upacara besar bagi Guan Iye U tetapi dia masih saja dihantui oleh perasaan takut. Setiap malam ketika dia menutup matanya, dia melihat Guan Iye U seperti ketika dia masih hidup. Hal ini telah membuatnya sangat tegang setiap harinya dan dia mencari nasihat dari para bawahannya. Beberapa orang mengusulkan agar membangun tempat baru baginya. Di sini terlalu banyak hawa negatif dan juga pengaruh buruk. Kami menyarankan agar Chuan membangun istana baru dan pindah dari istana Luoyang ini. Aku akan membangunnya dan tempat itu akan diberi nama fondasi baru. Tetapi siapakah arsitek hebat yang dapat membangunnya? Ji Aksu berkata, ada seseorang bernama Su Ye Ue, dia adalah seorang arsitek yang sangat jenius di Luoyang. Su Ye Ue segera dipanggil dan disuruh mengerjakan proyek ini. Dia diperintahkan membangun sebuah pavilion dengan sembilan ruangan untuk cao-cao. Tempat itu harus mempunyai beranda dan juga lantai atas. Rancangannya membuat cao-cao sangat senang. Kau mempunyai rancangan persis seperti apa yang kuharapkan, tetapi dari mana kau akan menemukan kayu sebagai tiang utama untuk bangunan yang kau rancang itu? Aku tahu ada beberapa pohon yang dapat digunakan. Sekitar dua noli dari kota di sana ada kolam naga melompat. Di dekat itu ada sebuah kuil dan di sampingnya tumbuh sebuah pohon buah pear. Tingganya mencapai beberapa ratus kaki dan dia akan dapat menjadi tiang utama. Kau-cao segera mengirim orang untuk menebang pohon itu. Tetapi setelah seharian, mereka datang kembali dan mengatakan bahwa pohon itu tidak dapat ditebang baik dengan gergaji maupun kampak besar. Kau-cao yang tidak percaya kata-kata mereka segera datang untuk melihat. Ketika dia turun dari kudanya dan berdiri di depan pohon itu, dia mengagumi ukuran dan besarnya pohon itu. Pohon itu dilihatnya sangat kokoh dan sangat tinggi sampai ujungnya mencapai awan. Dia kemudian memerintahkan agar orang-orangnya mencoba memotong pohon itu lagi. Tetapi ada tetua desa yang datang dan berkata, pohon itu telah berada di sana untuk beberapa abad dan dijaga oleh makhluk halus. Kami pikir seharusnya pohon itu jangan ditebang. Kau-cao menjadi kesal dan berkata, aku telah pergi mengelilingi negeri ini selama 30 tahun lebih dan tidak ada satupun dari kaisar sampai rakyat jelata yang tidak takut padaku. Makhluk halus macam apa yang berani menentang keinginanku? Dia lalu mengeluarkan pedang saktinya dan lalu menebas batang pohon itu. Tiba-tiba pohon itu mengerang kesakitan saat ditebas dan darah bermunkratan dari batang pohon itu mengenai pakaian Kau-cao. Kau-cao lalu panik dan ketakutan, dia segera melepaskan pedangnya dan naik ke atas kudanya lalu kembali ke istananya. Malam itu ketika dia ingin tidur, dia tidak dapat tidur. Dia bangun dan berjalan menuju ruangan luar dan duduk di sana. Tiba-tiba seorang muncul dengan rambut panjang terurai, dia berpakaian hitam dan membawa pedang. Orang itu langsung menuju Kau-cao, kemudian berhenti di depan dia dan berkata, aku adalah penjaga pohon persik besar. Kau ingin membangun istanam dan kau boleh menghancurkan pemerontakan. Tetapi ketika kau mulai menyerang pohon dua suciku maka umurmu segera akan berakhir. Aku sekarang datang untuk membunuhmu. Di mana pengawal? Pengawal? Pengawal, Kau-cao berteriak ketakutan. Orang itu kemudian menusuknya di negna pedang, Kau-cao kemudian berteriak keras sekali dan terbangun. Kepalanya sangat sakit sekali tak terhankan. Mereka kemudian mencari tabib tetapi sakit kepalanya tidak dapat disemuhkan. Bawahannya sangat khawatir dengan keadaan tuanya itu. Huaksin satu hari berkata pada tuannya, Tuanku, apakah kau pernah mendengar mengenai Huatuo maksudmu orang dari Kyao yang menyebuhkan Zoutai? Ya, benar dia, jawab Huaksin. Aku telah mendengar keternarannya, tetapi aku tidak pernah melihat kemampuannya. Dia sangat pandai dan sangat ahli. Jika seorang sakit dan berobat padanya, dia langsung tahu obat apa yang harus digunakan. Dia dapat menugnakan jarum atau pisau untuk menyembuhkan penyakit dan pasiennya langsung sembuh setelah menjalani pengobatannya. Pernah suatu kali dia memberikan obat dan ramuan kepada seorang pasien sebelum dia membuka perut pasien itu dan membasuh organnya dengan obat-obatan. Pasien itu tidak merasakan sakit. Ketika sudah dibersihkan, dia menjahit luka itu dengan benan dan memperbannya. Dalam satu bulan atau kurang, pasien itu sudah sembuh. Hal ini menunjukkan betapa ahlinya dia. Suatu hari Huatuo sedang berpergian, kemudian dia mendengar seorang di pinggir jalan mengeluh kesakitan. Kamu terkena cacingan jawab Huatuo. Dan dia memberikan beberapa obat-obat yang terbuat dari bawang putih. Kemudian orang itu memuntahkan cacing. Setelah hal ini, orang itu baik-baik saja. Chen Deng, gubernur Guangling, menderita sakit di jantungnya. Wajahnya merah-merah dan dia sesak nafas. Dia juga tidak memiliki selera makan. Huatuo memberikan dia ramuan dan kemudian Chen Deng memuntahkan parasit yang memiliki kepala merah. Gubernur kemudian bertanya apa yang menyebabkan parasit ini, dan Huatuo mengatakan bahwa dia terlalu banyak memakan ikan yang memiliki bau amis yang kuat. Dia dapat menyembuhkan Chen Deng sekali ini tetapi dalam tiga tahun penyakitnya akan kambuh dan tidak ada apapun yang dapat menyelamatkannya. Tidak hanya tiga tahun kemudian Chen Deng meninggal. Dia benar-benar setara dengan guru Bian Kue dan Zhang Kong di masa lalu. Dia tinggal di Jun Cheng tidak jauh dari sini dan dia dapat segera datang. Kau Chau segera memerintahkan untuk memanggilnya. Segera dia tiba, Huatuo memeriksa nadi Chau Chau dan melakukan eksaminasi secara hati-hati. Pangeran, sakit kepalamu karena adanya tumor ganas di otakmu. Tumor ini terlalu besar untuk dapat disembuhkan dengan obat biasa. Tetapi aku usulkan untuk melakukan operasi membuka kepalamu lalu mengeluarkan tuner itu. Ini merupakan pengobatan radikal dan penuh resiko. Tangan yang sakit mungkin dapat dikerik, tetapi bagaimana mungkin kau akan membuka kepala seseorang? Hal ini hanya menunjukkan bahwa kau berkomplot dengan teman Guan Yeu untuk mendapatkan kesempatan ini dan membalaskan dendamnya. Kau Chau memerintahkan penjaga untuk membawa Huatuo ke penjara dan di sana dia disiksa untuk mengetahui siapa yang memerintahkannya. Jiak Su memohon kepada Chau Chau dan berkata, Orang ini memiliki ilmu dan kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Untuk membunuhnya artinya membuang bakatnya sia-sia. Tetapi Chau Chau yang sedang sakit kepala itu tidak mau menghiraukannya. Orang ini ingin mendapatkan kesempatan untuk membunuhku. Dia sama seperti Ji Ping, Huatuo kemudian diinteroga sehabis duaan dan dia sangat menderita. Salah satu penjaga penjara ada yang bernama Wu. Dia sangat baik pada Huatuo dan dia memastikan bahwa Huatuo diberikan makanan yang layak. Huatuo akhirnya berteman dengan penjaga penjara ini dan suatu hari dia berkata, Aku telah berakhir, aku tahu hal ini. Tetapi sayang ilmu pengobatanku akan hilang. Kau telah sangat baik padaku dan aku tidak memiliki apapun lagi untuk membayarnya. Sekarang aku akan memberikan surat pada istriku untuk memberikanmu buku-buku pengobatanku sehingga setelah itu kau dapat meneruskan ilmuku ini. Wu sangat senang sekali dan dia berkata, Jika aku memiliki buku itu aku akan berhenti menjadi penjaga penjara dan aku akan berpergian ke seluruh penjuru negeri untuk menyembuhkan orang sakit dan mengembangkan ilmumu. Sepuluh hari kemudian, Huatuo meninggal di dalam penjara. Wu membawakan peti mati dan menguburkannya dengan layak. Setelah selesai dia berhenti JD petugas penjara dan kembali ke rumah. Tetapi ketika dia menanyakan pada istrinya di mana buku-bukunya, dia menemukan bahwa istrinya sedang membakar buku-buku itu. Dia langsung berusaha mengambil yang tersisa tetapi hampir seluruh buku-buku itu musnah dan dia sangat marah pada istrinya. Tetapi istrinya balik berkata, Jika kau menjadi tabib hebat seperti Huatuo, kau hanya akan mati di penjara seperti dirinya. Apa bagusnya bisa mempelajari hal ini? Hal ini membuat Wu berpikir bahwa istrinya mungkin mengatakan hal yang benar dan dia akhirnya berhenti memarahi istrinya. Tetapi akibat hal ini maka seluruh ilmu pengobatan Huatuo musnah dan hanya tersisa beberapa hal mengenai kegunaan hewan dan tumbuhan.